Gunakan kendaraan taktis water cannon, Polta Jambi menyalurkan 9 ton air bersih untuk masyarakat seberang kota Jambi yang sudah 4 hari pasokan air bersih PDAM tidak mengalir akibat terjadinya pencurian kabel pompa PDAM di pos pasir panjang. Kepolisian daerah Jambi menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat seberang kota Jambi yang terdiri dari 2 kecamatan yakni Kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan. Pada Senin 28 November pagi, menggunakan kendaraan taktis water cannon dan karhutlah milik Samapta Polda Jambi. 9 ton air silih berganti disalurkan ke ember dan bak penampungan warga. Bantuan air bersih ini dilakukan karena sudah 4 hari, aliran air PDAM terhenti karena adanya aksi pencurian kabel pompa di pos PDAM pasir panjang. Wadir Samapta AKBP Guntor Saputro yang memimpin penyaluran air bersih ini berharap aktivitas warga tidak terhambat dan bisa berjalan seperti biasanya. Saat ini pemasangan pompa cadangan tengah dilakukan, guna menunjang pengaliran di wilayah intek, pasir panjang yang mencakup kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan. Di Masan Jaya, Cek TV melaporkan.